selamat menikmati Hai kawan-kawan, saya Rizanur Rahma dari tim Fabulous Project ingin mengajakkan kawan-kawan untuk menjelajahi Cowboy Indian Camp yuk ikuti saya Cowboy Indian Camp ini adalah salah satu tempat wisata yang berada di Busun Karanganyar Timur, Desa Modangan, Kecamatan Ngego, Kabupaten Blitar. Harga tiket untuk masuk ke Cowboy Indian Camp ini relatif murah, hanya Rp 5.000 saja untuk hari biasa dan hari libur. Cowboy Indian Camp ini terdapat dua tema yaitu tema Cowboy dan tema Indian. Di sini juga menyewakan berbagai kostum dan atribut-atribut Cowboy dan Indian. Oke kawan, sekarang saya akan mewawancarai pemilik dari Cowboy Indian Camp ini. Yuk ikuti saya. Permisi bu, mau tanya-tanya sebentar tentang Cowboy Indian Camp ini. Siapa pemilik dari Cowboy Indian Camp ini? Saya, terus yang jadi senimannya Suami sendiri, Wistakur Rahman. Oh ya, kalau itu namanya? Yuni. Oh ya, sejak kapan dididikannya Cowboy Indian Camp ini? Mulai pembangunan sekitar bulan Februari, selesainya sekitar Juli kemarin. Oh ya, terima kasih. Cowboy Indian Camp Cowboy Indian Camp Buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Kurang lebih jumlah pengunjung per bulannya 100 sampai 400 orang. Dalam Cowboy Indian Camp banyak spot-spot foto menarik seperti Dreamcatcher, Country Roads, Cowboy Camp, Indian Camp, Witworth, Cowboy, dan masih banyak lagi. Di sini juga terdapat rest area yang menyediakan berbagai makanan khas britar. Juga cendera mata seperti kaos wisata, aksesoris, Dreamcatcher, dan masih banyak lagi. Terima kasih telah menonton! Di Blitar terdapat salah satu stasiun radio yang cukup mengudara, yaitu Radio Patria. Radio Patria beralamat di Jalan Palem, nomor 33 Blitar, Selatan Terminal Blitar. Radio Patria didirikan pada 1 Agustus 1996, tepatnya 22 tahun yang lalu. Saya Riza Nurwama beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Hai guys, bagaimana di video kami yang bagus kan? Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like dan subscribe. Bye! Bye!